Hai sahabat rumah 21 balik lagi di acara intip informasi dan tips membeli properti ada lagi Brodeye yang selalu hadir buat menemani kita buat memberikan banyak pengetahuan seputar properti apa kabar Brodeye sehat ya salam properti kita pesen dulu ke sobat rumah 21 udah kasih komen kalau ada yang tema mau dipahami semua channel usul superman lihat jangan lupa klik loncengnya klik loncengnya supaya setiap kita upload langsung terakhir iya apalagi kalau masih banyak tanya kalau masih ada yang pengen ditanyain kalian bisa tulis kok di kolom komen itu mau nanyain apa aja bebas pokoknya seputar membeli properti tips temanya apa nih hari ini hari ini kita aku perlu nanyain tentang membeli properti dengan KPR kalau beli properti pakai KPR itu biayanya apa aja sih ya kalau beli properti kemarin kan sudah bahas tuh C ada dua kan sebenarnya akan biaya transaksi properti ya kan seperti apa namanya BPA TB biar perolehan hak atas tanah dan bangunan PPN PPN kemarin sudah ada di tanggung pemerintah kan free ya free kalau beli kes itu ini tapi kalau konsumen beli propertinya itu pakai KPR ada tambahan biaya yang sudah pasti provisi rata-rata satu persen ya kan terus kemudian ya bunga pasti bayar ini jelas lah yang biaya pengikatan ya karena kalau transaksi mau kes maupun KPR tetap bayar tapi kalau pengikatan tuh yang hak tanggungan juga harus bayar itu satu persen yang lebih mahal lagi sebenarnya adalah biaya asuransi ya bank akan mensyaratkan asuransi itu dua paling tidak asuransi kebakaran dari propertinya itu sendiri plus life insurance asuransi jiwa nah asuransi jiwa ini akan sangat ditentukan oleh nilai kredit nilai insurannya ataupun umur dari si nasabah tersebut makin umurnya makin makin tua itu rate premiumnya makin mahal karena ini kan life insurance asuransi menanggung kalau meninggal dunia kan nah ini yang yang biaya-biaya yang harus disiapkan kalau kita mau minta secara tapi kalau di proses KPR itu kayak asuransi itu wajib atau iya wajib 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 asuransi itu kan satu meng-cover resiko in case bangunannya terbakar ya kan yang kedua kalau bank itu meng-cover kalau customernya itu mohon maaf saya meninggal dunia itu nanti asuransi akan meng-cover sisa hutangnya jadi dia asuransinya asuransinya menurun tapi kan ada katanya bank yang nggak perlu pakai asuransi ya ada beberapa bank di marketing kan kompetisi ya itu kan bagian dari strategi ada beberapa bank yang memang membolehkan untuk tidak perlu asuransi apa namanya life insurance ya life insurance itu biasanya tadi kalau dia tipenya bukan first buyer gitu harga rumahnya mahal konsumennya umurnya juga sudah cukup berumur jika rate preminya itu bisa bisa jatuhnya tinggi banget gitu bisa sampai 3% bisa 4% belum kalau punya penyakit punya penyakit ada tambahan premi lagi sehingga beberapa bank itu memberikan pilihan untuk tidak ditutup asuransinya bisa tapi kalau ada resiko ditanggung oleh konsumen sendiri tapi saya bisa paham sebenarnya begini C jadi filosofi asuransi itu kan life insurance kalau customernya ada accident misalkan mau maaf meninggal itu kan kalau dia employee kan sumber pembayarannya nggak ada ya jadi kalau misalnya income dia first buyer employee ya pemilik pertama itu dia beli rumah dia pakai KPR kemudian ada resiko meninggal kalau meninggal kan kalau nggak di asuransikan siapa yang meneruskan karena sumber income-nya akan berhenti ya kan itu itu biasanya yang tadi bank-bank membebaskan atau boleh tidak mengasuransikan itu konteksnya apabila ini investor kreditnya jangkanya pendek 5 tahun ya misalkan atau nggak sampai ya 5 tahun lah maksimum 10 tahun terus dia sudah berumur ya limitnya gede gitu kan limitnya gede harusnya disekonnya gede kan tapi sumber pembayarannya itu dari usaha dia safe employee kalau dari usaha in case debiturnya meninggal kan income-nya nggak berhenti misalnya punya pembensin ya kan beli rumah untuk investasi walaupun bukan rumah yang ditinggalin sekarang rumah untuk investasi belinya misalkan harga rumahnya 5 miliar minta kredit 4 miliar cuma untuk 5 tahun atau 6 tahun terus kenain asuransi 500 juta mikir kan iyalah berat propertinya aja udah berapa gitu loh kita sementara sumber pembayaran kreditnya dari usaha pembensinnya dari usaha nanti kalau si debiturnya ini meninggal kan pembensinnya nggak otomatis tutup dia masih mengalirkan income ya in case diteruskan ke ahli waris pun nggak ada masalah jadi sumber pembayarannya itu tidak terhenti tapi kalau employee udah pasti berhenti ya jadi beberapa bank tadi ya jelilah melihat melihat hal ini seperti itu C tapi sekarang pokoknya nggak pakai asuransi bisa ada beberapa bank yang membebaskannya ya jadi nggak usah takut say jadi bisa kita beli tanpa asuransi pun kalau kita memang misalnya kayak udah punya usaha tadi aku lupa yang orang-orang seperti ini biasanya dia sudah asuransi live insurannya sudah asuransikan iya gitu tapi kalau untuk dijadikan syarat bank juga bukan maksudnya dia udah asuransikan dia bayar tahunan rata-rata kan orang yang sudah mapan ini kan pasti dia safety kan dia sudah asuransi sebenarnya tapi kalau dia kemudian minta loan suruh asuransi yang ngeri itu asuransi itu dipayar sepanjang jangka waktu kredit dan itu cukup cukup memberatkan dan cukup besar gitu seperti itu tapi kalau kreditnya yang tadi kalau di kredit yang program itu sudah insuransi itu udah di apa di up ya di include di suku bunga jadi dibayar oleh bank dibayar oleh konsumen itu sudah melekat di pricing dan itu dibayar secara tahunan yang berat di insuransi itu karena bayarnya itu di depan sepanjang tenor kredit demikian pembahasan tentang biaya-biaya dalam membeli KPR jangan lupa buat sahabat rumah 21 like komen dan subscribe buat hal-hal yang mau ditanyakan buat segmen selanjutnya kalian bisa tulis di komen ya jangan lupa klik lonceng buat aktifkan notifikasi salam properti selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati